Pemirsa pandemi COVID-19 tidak membuat petugas pemakaman menyerah akibat banyaknya jenazah yang dimakamkan setiap harinya. Namun justru membuat hati mereka tergerak memberikan pertolongan kepada sesama manusia. Petugas pemakaman harus menerapkan protokol kesehatan ketat selama proses pemakaman berlangsung. Ketulusan dan keikhlasan dalam menjalankan tugas telah tertanam di hati para petugas pemakaman. Mereka tetap menjalankan tugasnya meski beresiko besar terpapar virus corona saat memakamkan jenazah yang diduga ataupun positif COVID-19. Terlebih di tengah pandemi ini, tugas penggali kubur menjadi lebih berat lantaran meningkatnya angka kematian selama virus corona mewabah di Indonesia. Tercatat hingga minggu kedua di bulan Agustus ini, 4.000 lebih jenazah sudah dimakamkan dengan prosedur COVID-19. Mengapresiasi kinerja para petugas pemakaman, MNC Peduli dan PT Produser Pangan Asia memberikan makanan siap saji untuk petugas pemakaman di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Mudah-mudahan dengan ada donasi ini memotivasi seluruh PJLP saya yang menangani COVID-19 di TPU Pondok Ranggon dan saat ini juga akan saya bagikan kepada yang bersangkutan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Inisiatif kami dengan PPA, Produser Pangan Asia di mana kita membantu UMKM dalam bidang FNB untuk jadi kita beri mereka dana, mereka berikan kita makanan siap saji yang kita salurkan ke berbagai macam rumah sakit, berbagai macam pantai asuhan, pantai jempol, seperti itu. Makanan siap saji yang disalurkan MNC Peduli dibeli dari pelaku UMKM agar dapat bertahan di tengah pandemi. Untuk itu, melalui inisiatif Kami Bisa Kami Peduli mari kita berbagi untuk mendukung tugas tenaga medis dan non-medis serta membantu masyarakat yang terdampak wabah COVID-19. Tim Liputan Ainews melaporkan.